Lepas banget ya. Wah, kalau mau makan begini, jadi sedih kalau ingat berita di koran kemarin. Banyak masyarakat yang mengantri untuk membeli beras. Betul juga ya, malahan aku sempat lihat banyak yang pingsan gara-gara mengantri beras. Padahal aku dengar, Bulog telah mengadakan operasi pasar. Terus, petani dari Karawang dan yang lainnya juga sudah panen raya. Kok beras masih mahal dan susah didapat ya? Ya, seperti ini kalau distribusinya tidak bagus. Banyak para pedagang yang menahan berasnya. Pedagang itu kan juga distributor, harusnya jangan menahan berasnya. Kan jadi harga beras tidak mahal lagi. Kalau begini kan, rakyat yang susah. Semua orang yang mendistribusikan barangnya itu memang distributor. Nah, untuk mendistribusikan barang itu tidak mudah, Tur. Kamu tahu kan, tiga macam sistem distribusi? Betul juga, sistem saluran langsung, sistem saluran semi langsung, dan sistem saluran tidak langsung. Nah, kalau pedagang itu menggunakan sistem saluran tidak langsung. Karena barang yang dihasilkan oleh produsen melalui pedagang dahulu baru kekonsumen. Kalau yang langsung, aku tahu contohnya. Ini, sayuran ini dihasilkan dari sawah petani sayur. Oleh karena itu, petani sayur disebut sebagai produsen langsung. Karena dia langsung menjual sayurannya pasar kepada para konsumen. Jadi, kalau distribusi langsung itu sistemnya dari produsen langsung kekonsumen. Kalau semi langsung itu dari produsen melalui toko milik produsen baru sambil kekonsumen. Contoh distribusi semi langsung dapat kita lihat pada perusahaan sepatu bata. Wah, dari tadi kita ngobrol terus. Bisa-bisa, kita gak jadi makan nih. Bagaimana kalau kita makan dulu, baru ntar ngobrolnya kita lanjutin. Lagipula, makan sambil ngomong itu kan gak baik. Iya betul. Tapi kita belum membahas tentang distribusi tidak langsung ya. Makan ya, kalau makan tuh jangan buru-buru. Lihat dulu ada cabainya atau tidak. Lihat dulu ada cabainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!